Guys, kita sudah tahu secara pasti ya, bahwa segala sesuatu yang hidup di muka bumi pasti akan mati. Termasuk kamu dan perasaan cintamu yang bertepuk sebelah tangan. Bukan ding, maksudnya kamu dan kita semua, termasuk hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme sekalipun. Terus, kamu pernah gak sih bertanya-tanya, Kalau makhluk hidup di bumi sudah pasti mati, lalu gimana dengan benda-benda di luar angkasa seperti bintang? Apa mungkin iya kalau mereka juga akan melewati fase kelahiran dan kematian? Sebelum kita cari tahu jawabannya, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng ya guys, supaya kamu gak ketinggalan info dan pengetahuan menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Proses Kelahiran Sebuah Bintang Pada dasarnya, siklus hidup bintang sama seperti kita, yaitu lahir, berkembang, menjadi dewasa, lalu mati. Hanya saja, bintang tidak dilahirkan dengan cara perkawinan antar bintang ya, melainkan melalui sebuah proses reaksi termonuklir. Selama ini, kita mengira bahwa luar angkasa merupakan area yang hampa udara. Namun sebetulnya, tidak benar-benar hampa. Luar angkasa kita tersusun dari partikel gas dan debu yang kerapatannya sangat kecil. Bahkan, dalam volume 1 juta meter kubik, bisa saja hanya berisi satu partikel gas saja. Debu dan gas ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan galaksi sebelumnya. Persebaran gas di luar angkasa tidaklah sama dan merata. Itu artinya, bisa saja antara area yang satu dan yang lain memiliki tingkat kerapatan yang berbeda. Sehingga, ada area yang memang lebih renggang dan ada juga yang lebih rapat. Perbedaan kerapatan gas inilah yang menyebabkan adanya gaya tarik-menarik antar partikel. Bintang sendiri umumnya terbentuk di area yang memiliki kerapatan tinggi. Sebab, pada area ini, gaya tarik-menarik yang terjadi juga lebih besar akibat jarak partikel yang lebih dekat dan rapat. Prinsip ini sama dengan gaya gravitasi di bumi, di mana benda yang makin jauh jaraknya dari inti bumi, maka pengaruh gaya gravitasinya juga akan makin rendah. Dengan adanya gaya gravitasi antar partikel, hal ini mengakibatkan partikel udara di sekitar akan tertarik. Dan semakin banyak jumlah partikel udara yang tertarik, maka akan semakin besar juga gaya gravitasi yang dihasilkan. Jika hal ini terus terjadi, maka akan terjadilah pengerutan pada bagian inti. Mengerutnya bagian inti menyebabkan tumbukan antar partikel makin sering terjadi, hingga akhirnya terciptalah panas. Hal ini terus terjadi hingga pengerutan pada inti makin kuat, tumbukan antar partikel makin sering terjadi sampai terjadilah reaksi termonuklir. Inti pembentukan bintang sendiri ada pada reaksi termonuklir ini. Ketika energi panas sudah tercipta, maka disitulah embryo bintang akan mulai memancarkan cahaya. Energi panas yang terjadi dari reaksi termonuklir tadi akan menyebabkan temperatur embryo bintang ikut meningkat, bahkan bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Jika panas yang dihasilkan tidak mencukupi untuk terus melakukan reaksi termonuklir, maka embryo bintang tersebut tak akan berkembang. Maka dalam hal ini gravitasi sangat menentukan. Tak hanya itu saja ya guys, komposisi partikel yang berhasil terkumpul juga sangat berpengaruh pada proses pembentukan bintang. Untuk berhasil melahirkan sebuah bintang, unsur yang paling berperan besar adalah hidrogen, didukung dengan unsur lain dalam jumlah yang cukup kecil saja. Nah guys, temperatur yang sangat tinggi pada embryo bintang tadi menyebabkan inti atom hidrogen atau proton saling bergerak dan bergabung membentuk inti hidrogen berat atau deutron, hingga menghasilkan helium yang merupakan bahan bakar utama bintang. Pada fase inilah, embryo bintang akan terus melakukan reaksi fusi nuklir agar bisa terus menerus bersinar. Selain itu, dengan adanya reaksi fusi nuklir ini, embryo bintang tidak akan runtuh ke dalam inti karena pengaruh gaya gravitasinya sendiri. Dan jika reaksi fusi nuklir ini sudah terjadi, maka embryo bintang tadi berubah menjadi bintang muda. Wah, 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 ternyata rumit sekali ya guys untuk sebuah bintang bisa terlahir, tapi perkembangan bintang nggak cukup sampai di situ aja loh. Masa Dewasa Sebuah Bintang Bintang muda yang memancarkan energi sangat besar membuat sisa-sisa partikel terlempar keluar atmosfer bintang. Lemparan sisa partikel sering disebut angin bintang. Bersamaan dengan itu, proses pemadatan bintang muda telah berhenti. Angin bintang membuat selubung debu perubah dan gas antar bintang yang ada di sekitar bintang muda menghilang. Sampai pada fase ini, bintang muda telah berubah menjadi bintang penuh yang akan terus bersinar sampai cadangan bahan bakar yang dimilikinya habis. Proses untuk menjadi bintang penuh ini ternyata berbeda-beda juga loh guys antara bintang yang satu dengan yang lain. Bintang yang memiliki ukuran lebih besar akan tumbuh lebih cepat menjadi bintang penuh atau bisa juga disebut bintang dewasa. Akan tetapi, semakin besar ukuran bintang menandakan juga bahwa umurnya akan semakin pendek. For your information guys, matahari dalam tata surya kita mampu mencapai usia 10 miliar tahun. Akan tetapi, untuk bintang lain yang ukurannya 10-15 kali lebih besar dari matahari hanya mampu bertahan selama 3-5 juta tahun saja. Lalu, kira-kira berapa ya umur bintang kayak Cikni, Veya Kenis Mayoris, L.W. Cepait, dan bintang-bintang lain yang ukurannya beribu-ribu kali ukuran matahari? Jadi serem nih membayangkan tiap hari ada ribuan bintang yang mati dan meledak di luar angkasa. Nah, itu tadi proses kelahiran bintang dan perkembangan bintang hingga dewasa ya guys. Nantikan part 2-nya ya untuk tahu bagaimana bintang yang sudah dewasa ini akhirnya akan mati. Dan, apakah matahari juga akan mati ya? Kalau iya, kapan, dan bagaimana itu terjadi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.